Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan semuanya Hari ini Momonova mau buat sayur asam Mudah buatnya Kemudian segar rasanya Pasti nikmat deh Selamat menyaksikan ya Jadi disini Momonova sudah potong-potong sayurnya Nah ada labu, ada kol, ada daun sun Atau daun merinju Nah ini juga ada bahan untuk membuat sambal terasi Nah setelah dipotong-potong Kemudian nanti kita cuci semua sayurnya Dengan air yang mengalir ya Jadi disini Momonova untuk bumbu-bumbunya Itu tidak diulek ya Melainkan hanya diiris saja Walaupun hanya diiris Rasanya tetap enak dan juga segar loh Nah kalian bisa coba juga nih di rumah Selanjutnya kita siapkan air Kemudian kita didihkan ya Ini untuk kuah sayur asamnya Kemudian kita masukkan irisan bawang merah Bawang putih dan juga asam Nah disini bisa juga menggunakan asam jawa ya Jika tidak ada asam kandis Setelah itu bisa kita masukkan labu Nah setelah labu ini ada daun so Yang terakhir kita masukkan kol ya mah Selain diiris bumbunya juga bisa dihaluskan ya mah Bisa juga ditambahkan dengan terasi dan cabai Nah disini Nah disini Momonova juga menambahkan dengan bubuk sayur asam yang sudah jadi Supaya rasanya lebih segar Sudah jadi deh Tinggal kita tunggu supaya empuk ya semua sayurannya Gimana nih Mom? Sangat mudah kan? Dan juga simpel Tinggal diiris-iris Masuk-masukin Udah deh Jadilah sayur asam yang segar Ditambah dengan ikan asin Dan juga sampel rasi Makin mantap deh Bisa dicoba ya resepnya di rumah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh